Uha' Ya Musyafi Ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin Ushudlana fihi sultan iza kamalan haunan Wahai pemberi syafat, wahai terpilih mulia Penghulu kami Nabi Muhammad Raihlah kami yang padanya Ada kekuatan pertolongan Ya Syirana fihi l-bakka Nuram ala kulubina Ya Zayidana fihi syafa'a Bi'an pusimun ma'ina Wahai syir kami Ada berkah cahaya hati kami Wahai kedermawanan Ada syafa'at, diri ketenangan Ya Musyafi Ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin Ushudlana fihi sultan iza kamalan haunan Ya khairana fihi rahmah Fajran ala jahirina Ya khairan 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 ala jahirina Alama yang padanya Al-Fatihah 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 Wahai kelembutan kami yang dengannya Kemuliaan adab pekerti kami Kecintaan kami yang padanya Keselamatan dengan ilmu mahrifah Ya Musyafi, Ya Mustafa Sayyiduna Muhammadin Ushudlana pihi sulta Ija kamal ala'l-aunan Yasirrana pihi barqa Nuram ala'l-aunan Ya Zayidana pihi syafa'ah Bi'an kusi mutmainah Ya Musyafi, Ya Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahil malikil kudusi salam Bismillahil anjidil hakim Wassalatu wassalam Alas sayyidina Wa nabiyina muhammad Wa ala'alihi wa sahbihi ajmain Wa ala'alihi wa sahbihi ajmain Allah selalu mencurahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya Semoga selalu Allah membimbing kita Hidup kita Dipenuhinya kita taufik dan hidayahnya Dipenuhinya pula keredaan untuk diri kita Anak-anak kita Keluarga kita Dan lingkungan kita Amin Ya Rabbul Alam Alhamdulillah Sedikit lagi lah Nah ajan Ajan sudah lah Ya Enak sembahyangmu dulu Sembayangmu dulu Dikit lagi Halurumus lagi Dalam kitab Halurumus Liseh Ijudin Ibnu Abdi Abdissalam Minggu kemarin Saya mengisahkan Banyak manusia itu Berdebat-debat Tentang masalah-masalah keagamaan Ya Berdebatan itu tidak bagus sebenarnya Ngapain agama itu untuk diamalkan Berdebat tentang takdir ini dosa Amalkan takdir itu kayak apa Ya kah Kenapa berdebat ya karena Mungkin sama-sama kurang ilmu Lalu berdebat Yang kedua adalah Banyak orang berdebat Tentang ilmu ketuhanan Tapi hanya Bahasan-bahasan itu tidak jelas Bukan memasuki pada Maksud tujuan Daripada suatu kalimat-kalimat Dalam keagamaan Banyak sekali manusia itu Termasuk orang-orang yang Itirat Itirat itu Menentang Terjadi pertentangan-pertentangan Akhirnya menentang dan menyalahkan Satu sama Sama Oh belum sampai lagi Oh ini ilmunya sampai ini Tidak usah diikuti seperti itu Memang ada sebagian mereka setelah mendengar itu Perkatan-perkatan itu Mereka mengambil yang terbaik diantaranya Itu lebih bagus Yaitu mencari Bagaimana mengumpulkan semua itu Itu bagi orang yang cerdas Punya kemampuan Pengetahuan yang banyak Ya memang mampu dia Tapi sebagian mereka juga Tidak mengerti Persoalan-persoalan itu Sebagian mereka mengganti Maksud-maksud kalimat itu Dengan perkataan yang lain Yang mengakibatkan Sebagiannya mengakibatkan Sudah lewat daripada Inti pembicaraan itu Pemislu misalnya Mawasi'ani syamawati walal ardi Wawasi'ani kolbu abdil mu'min Nah ini perkataan yang sulit dicerna Tapi bahaya sekali Banyak salah memahami Apa maksudnya Mawasi'ani syamawati wal ardi Walal ardi Tidak mampu Wawasi'ani ini menampung Menampung Tidaklah Sanggup Langit dan bumi itu Menampung diriku Wata Allah Wawasi'ani kolbu abdil mu'min Tapi yang bisa menampung diriku itu adalah Hambaku Hatinya orang mu'min Kolbul mu'min Hati orang mu'min Nah subhanallah Jadi yang kau menampung Allah Itu hati orang mu'min Nah kayak apa Memahami nih Nah ini Perlu Perlu pendalaman Perlu orang ulama Yang memahaminya ini Tidak bisa kita-kita ini Nah akhirnya bisa Terjadi apa Allah itu Allah itu ada di hati kita nih Yuh ajar Allah itu Nah Allah yang mana Maksud Allah hadir pada diri kita Ajar Hadir itu hadir apa Siapa yang bisa menampung Pada makhluk yang lain Contoh Makhluk yang kita kena Sangat tinggi Mulia Itu malaikat Malaikat itu bisa menampung Perintah dan larangan Allah saja Tapi dia tidak mampu Ma'rifatullah Dia tidak mampu Mengenal Allah Siapa yang bisa mengenal Allah itu Kolbul mu'min Hati orang mu'min Kalau bukan orang mu'min Tidak bisa dia mengenal Allah Tidak mungkin dia mengenal Allah Kalaupun dia bisa menyampaikan Tentang Allah Itu Hanya penyampaian yang bersifat Seperti tukang sales Sales Tahu lebihan Sales mobil Ya kak Ih nyakin gak demisi mobil Ya kak Kisahnya aja Kadang-kadang sales Mengendari mobil saja Tidak bisa Nah karena sales saja Ada kepentingan Tapi mengenal Dalam arti sebenar Kepada orang tidak bisa Nah ini contohnya kata saya Banyak sekali orang terjerumus Dengan perkataan Padahal ini hadis nabi Tapi orang salah memah Memahami Dikiranya Allah itu Seperti bentuk jasad diri Begitu kan Seperti firman Allah Dalam Al-Quran Yadullah Fawka Aidihim Nah kalau diterjemahkan Yadun itu artinya tangan Tangan Allah di atas tangan mereka Berarti Allah pakai tangan Nah ini salah Menunjukkan bahwa Banyak manusia itu Tidak mengerti Tengah itu Itulah kesalahan manusia Atau seperti hadis nabi Waminha La yajalu abdi Yataqrrabu ilaya bin nawafil Hatta uhibbahu Senantiasyalah abdi Seorang hambaku itu Kata Allah dalam diskusi Yataqrrabu ilaya bin nawafil Mendekati aku dengan nawafil Nawafil itu Nawafil itu yang sunat-sunat Seperti menuntut ilmu Itu menuntut ilmu itu dapat dua Dua apa Dua Ibadah Satu ibadah Ketika menuntut hal yang wajib Ain Di dalam ilmu itu Maka kita dapat pahala wajib Nawafil Ketika itu tidak Wajib tahu kita Tapi Baik lebih bagus tahu Itu namanya dapat Nawafil kita Nawafil itu sunat Jadi bukan hanya sholat Rawatib saja Nawafil itu Nawafil itu pekerjaan-pekerjaan Yang dianggap sunat Dalam agama Maka orang-orang yang mengerjakan nawafil Hatta uhib bahu Maka Allah menjadi mencintai orang itu Paija uhib Paija uhib Eh Paija ahbab tuhu Apabila aku sudah cinta Kata Allah Nah Apabila aku sudah cinta Kuntulahu Sam'an Wabasharan Maka jadilah aku pendengarannya Jadilah aku Pengelihatannya Ayaw Ayah apa mendengar Pengelihat Melihat Melihat Pengelihatan Allah Mendengar Mendengar Allah Nah Bisa salah paham gak Bisa salah paham Ini kalau dijelaskan oleh orang yang jahil Atau orang jahil membaca ini Dalam hadis ini Wah Berantakan ini Bisa jadi Ya nama aku Tuhan Ya kah Di telinga aku ini Allah Ta'ala Jadilah Arak benar Kadang-kadang menafsirkan macam-macam Terserahnya Sesuai dengan pikirannya Masya Allah Nah uji belanya Wapi hadis Wapu adan Dalam hadis Puat kamu Maka Dimana berpuatmu hatimu Disitu aku Maka hatimu itu adalah aku Walisanan perkataan Masya Allah Waya dan tangan Oh Yuk Dimana dia pakai tangan Maka tangan itu tanganku Kata Allah Wapi Wapi Yasm'a Wapi Yasm'a'u Eh Yasm'a'u Maka dengan aku Dia mendengar Wapi Yubusharu Wapi Yaptasu Dengan aku Dia melihat Dengan ku Dia berjalan Oh iyo Biar Ya apa Hadis nih Ini hadis Diskusi Bahaya gak Bahaya Bahaya Sekali Yuki apa Yang sebenarnya Ini banyak Pengertiannya Diantaranya Perkataan Ulama Tentang masalah Masih Maksudnya Kalau Allah Sudah cinta Kepada seseorang Maka pendengarannya Menjadi Maka denganku Dia mendengar Maksudnya Dia mau Hanya mendengar Yang baik-baik Sajalah Pas ada orang Menghibah Menjelah Orang lain Mengatakan Orang salah Mengatakan Orang bidah Telinganya Tidak mau Mendengarkan Karena hanya Menyakitkan Orang Orang Hanya Menyulitkan Orang Menyusahkan Apalagi Matanya Denganku Dia melihat Maksudnya Matanya Hanya melihat Yang baik Yang baik-baik Digunakan Matanya Untuk yang Baik-baik Yang lah Nah Kalau kita Gunakan mata Bo Sokalinya Semalaman Nonton Main bola Kita Nah Yang lah Apalagi Pendengaran Pendengaran Penglihatan Dia berjalan Berjalan Kemana Paling berjalan Kemajin Talim Ketempat Ketempat Pekerjaan Yang Alah Hal-hal Yang Baik Ketidak Mau Kakinya Dia melangkah Kepada Masyid Nah itu Pengertian Yang umum Dari Makin Mendalam Makin Rumus Permulaan Kita Johir Pas Menyebut Sin Kita Sin Jadi kita Ditunjuk Guru Sin Nah ini Lihat Tulisan Baris Titik Tiga Guru Kelihatan Kan Mulai Kita Diajari Bacaan Hijaiyah Membaca Al-Quran Al-Karim Surah Pateha Bisa Membaca Surah Pateha Kelihatan Tulisannya Kelihatan Mulai Kita Disuruh Oleh Guru Menterjemahkan Al-Quran Mulai Sulit Belajar Bahasa Arab Mulai Rumus Rumus Banyak Macam Dalam Bahasa Arab Itu Kalau Begini Rumus Ini Rumus Ini Padahal Tiga Masalah Saja Isim Pi Huruf Padahal Tiga Masalah Tapi Perkembangannya Luar Biasa Sarab Itu Perkembangannya Luar Biasa Harus Dihapal Kadang-kadang Kita Lupa Ditunjuk Guru Kalau Masih Ada Guru Kalau Gurunya Tidak Ada Lagi Siapa Nunjuk Ya Nah Mulai Rumus Mulai Memahami Agama Mulai Yang Berita Berita Di Al-Quran Ngerti Kita Katakan Tapi Ada Memperdalam Mulai Makna Mulai Ketuhanan Itu Makna Asalnya Kita Percaya Allah Itu Ada Akhirnya Dewasa Kita Bertanya Mana Allah Itu Lajar Allah Itu Apa Nama Apakah Itu Mulai Rumus Rumus Yang Kita Dan Itu Bagian Daripada Pendalaman Daripada Agama Kita Pendalaman Daripada Syariat Dalam Agama Ternyata Di Lapisan Syariat Itu Ada Batin Di Dalam Johir Agama Itu Ada Batin Agama Di Dalam Itu Ada Makna Mana Tarikah Ada Mana Hakikat Ada Mana Mana Makrifah Di Dalam Subhan Ini Penting Ada Batin Di Dalam Batin Ada Batin Lagi Di Dalam Batin Ada Batin 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 Masya Allah Mudah Mudah Bermanfaat Mudah Mudah Kita Dapat Hikmah Di Dalam nya Wallah Wallah Muhaffiq Ila Akwami Tarik Semasalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goparallahu lana bihakki nabi salam Goparallahu lana bihakki nabi salam Pa'asirlakum bisolati wassalam Pa'asirlakum bisolati wassalam Allah ampuni dosa kami dihakki nabi salam Allah ampuni dosa kami dihakki nabi salam Perbanyak salawat salam pada nabi salam Perbanyak salawat salam pada nabi salam Akramallahun nabi bisolati wassalam Akramallahun nabi bisolati wassalam Panu sallu wa nusallim ala nabi salam Panu sallu wa nusallim ala nabi salam